Intro Salam pemirsa program Maluku Antanusa edisi hari ini kamis 26 April 2018 kembali hadir menjumpai anda Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi sesaat lagi dapat anda simak Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antanusa malam ini Ratusan warga Paso turun ke jalan menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan rusak di kawasan jalan depan SPN Paso Provinsi Maluku masuk dalam kategori daerah rawan sedang pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 Intro Soalnya demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antanusa malam hari ini Disamping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi malam ini Bersama saya ini pada Nusa kita ikuti berita selengkapnya Saudara ratusan warga Paso turun ke jalan menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan rusak di kawasan jalan depan SPN Paso Kondisi jalan di kawasan pertigaan Paso tepatnya di samping SPN Paso Ambon mengalami rusak parah Warga negeri Paso kecamatan Baguala mengeluhkan Pasalnya selama ini hampir 2 tahun pemerintah seolah menutup mata terhadap kondisi jalan tersebut Ratusan warga Paso yang turun ke jalan ini memblokir jalan tersebut dengan menancapkan pohon pisang di area jalan rusak tersebut Akibat aksi mereka polisi mengalihkan arus lalu lintas dari dan keluar Paso untuk mengatasi kemacetan panjang di jalur tersebut Warga mendesak pemerintah Provinsi Maluku segera memperbaiki jalan tersebut Kondisi jalan sangat tidak layak apalagi jika datang musim hujan Kondisi jalan selalu tergenang air menyebabkan warga yang melintasi jalan tersebut seringkali mengalami kecelakaan Saat musim kemarau pun jalanan berdebu serta lubang menganga juga sering memakan korban terutama kendaraan roda 2 Sudah beberapa kali warga sekitar berinisiatif melakukan perbaikan Namun usaha itu tidak bertahan diduga karena saluran drainase rusak sehingga air selalu tergenang di permukaan jalan itu Warga kecewa pasalnya belum ada upaya pemerintah melakukan perbaikan Padahal ruas jalan tersebut merupakan jalan utama yang sering dilalui para pejabat di daerah ini Krisin Sipahilut Kurniawan melaporkan Sementara itu Saudara Provinsi Maluku masuk dalam kategori daerah rawan sedang pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 Kondisi tersebut perlu diwaspadai pemerintah daerah dan penyelenggara Pilkada dengan mewujudkan Pilkada yang aman dan damai Pilkada Serentak di Maluku tahun 2018 akan dilaksanakan di tingkat Provinsi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kemendagri, Maluku masuk dalam daerah yang dikategorikan rawan sedang pada Pilkada Serentak Juni mendatang Kondisi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah dan penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPUD dan Bawaslu Hal itu disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Sudarmo dalam acara pembekalan anti korupsi dan deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN bagi calon kepala daerah di Maluku Kamis pagi di Ambon Menurut Sudarmo, Pilkada Serentak tahun 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 112 kabupaten, dan 39 daerah kota dengan jumlah peserta Pilkada mencapai 565 pasangan calon kepala daerah Untuk suksesnya Pilkada Serentak tersebut, Sudarmo berharap penyelenggara Pilkada di daerah bisa secara profesional mewujudkan Pilkada yang bersih, aman, dan damai Sehingga patut perlu mendapatkan atensi dan kewaspadaan yang cukup dalam hal penyelenggaraan Pilkada yang aman dan damai Pemerintah sangat berharap dalam Pilkada Serentak ini Pemerintah juga sangat berharap calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak nanti menghindari praktek politik identitas ujaran kebecian dan politisasi secara serta politik uang dan selanjutnya para calon kepala daerah akan menerapkan konsep peace building atau membangun perspektif perdamaian Pemerintah juga sangat berharap calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak nanti bisa menghindari praktek politik identitas hujaran kebencian politisasi sara dan politik uang Di Maluku Pilkada Serentak akan diikuti oleh 9 pasangan calon masing-masing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 3 pasangan calon Pemilihan Bupati Maluku Tenggara 3 pasangan calon dan Pemilihan Wali Kota Tuhal 3 pasangan calon Frida Raiman Bambang Yudaswara melaporkan Saudara harga sejumlah kebutuhan pokok naik di pasaran beras premium jenis tawun dan bulir mas dijual Rp14.000 per kilogram sedangkan harga bawang merah dan cabai rawit kini meloncak naik Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram Sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Mardika dan Batu Merah Ambon saat ini mengalami kenaikan harga yang cukup besar Harga bumbu masak seperti bawang merah naik dari sekitar 40% dari harga semula Harga bawang merah berkilogram sebesar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram Naiknya harga bawang merah di pasaran karena kekurangan pasokan dari sentra produksi Kurangnya pasokan diakibatkan gagal panen pada sejumlah daerah penghasil seperti Probolinggo, Jawa Timur Saat ini bawang merah dan bawang putih dipasok dari Provinsi NTB dan Pulau Serang Kualitas produksi bawang merah dan bawang putih pada kedua daerah tersebut tidak sama dengan produksi dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara Harga bawang putih hingga hari ini masih bertahan di angka Rp32.000 per kilogram Selain murah juga stoknya masih banyak diperkirakan aman hingga puasa Ramadan Sementara harga cabai rawit merah juga melonjak naik yakni per kilogramnya Rp40.000 hingga Rp45.000 dan harga cabai keriting masih bertahan di posisi Rp20.000 per kilogram Sementara harga cabai rawit merah juga melonjak naik yakni per kilogramnya Rp40.000 hingga Rp45.000 dan harga cabai keriting masih bertahan di posisi Rp20.000 per kilogram Untuk jenis tomat masih bertahan per kilogramnya Rp10.000 ukuran kecil dan ukuran besar Rp12.000 per kilogram Selain itu harga minyak goreng dalam kemasan naik dari Rp14.500 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram kecuali minyak goreng curah yang masih bertahan yakni Rp13.000 per kilogram Sedangkan telur ayam broiler yang selama ini dipasok dari Surabaya walaupun stoknya cukup banyak Namun harga yang diterapkan pada pedagang bervariasi mulai dari Rp1.400 hingga Rp1.500 per butir Kebutuhan lain juga masih normal seperti beras premium jenis tawon dan bulir mas Rp14.000 per kilogram Beras medium jenis 2 udang dan pinisi Rp13.000 per kilogram Beras ketang Rp22.000 per kilogram Dan beras operasi pasar bulog Maluku Rp8.100 per kilogram Rahmalatukonsina, Hamza, Caktamaila melaporkan Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Fesal Musa'at mengajak pembuka agama dan aparatur Kementerian Agama Maluku berperan aktif menyuarakan pesan-pesan damai di event politik lima tahunan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku 2018 Pesta politik lima tahunan pemilihan gubernur 2018 maupun pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif tahun 2019 mendorong Kementerian Agama Maluku terus melakukan penguatan kapasitas bagi aparatur Kementerian Agama Maluku satu diantaranya adalah menyuarakan pesan-pesan damai terutama dan menghadapi politik lima tahunan 2018 maupun 2019 Kepala Kementerian Agama Maluku Fesal Musa'at menyebutkan di ajang politik lima tahunan ini diharapkan adanya peran toko agama dan aparatur Kementerian Agama Maluku menjadi corong perekat bagi kebenekaan dan persatuan di Maluku guna mewujudkan Maluku yang damai, aman, dan religius Kalau semua toko-toko agama, toko pemuda berperan sebagai corong dan agen perdamaian saya yakin dan saya percaya Pesta Demokrasi di Provinsi Maluku akan berjalan dengan aman, lancar, dan sukses dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk pembangunan Provinsi Maluku secara berkelanjutan Pesan Musa'at menyebutkan Kementerian Agama Maluku kini terus melakukan penguatan kapasitas bagi aparatur Kementerian Agama Maluku penguatan kapasitas itu meliputi peningkatan SDM, sistem pelayanan modern, komunikasi, serta pemberitaan tentang kinerja aparatur Kementerian Agama Maluku yang profesional dan bertanggung jawab Abu Sahabawa, Lomurunga, melaporkan Sementara itu saudara pasangan calon gubernur Syed Asagaf dan calon wakil gubernur Anderia Serentanubun dengan akronim Santun menawarkan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tawaran percepatan pembangunan tersebut disampaikan dalam sejumlah kesempatan kampanye pasangan Santun termasuk di Jasiralehitu, Kabupaten Maluku Tengah calon gubernur Syed Asagaf dalam kampanyenya dilari ke Jasiralehitu, Kabupaten Maluku Tengah disambut meriam masyarakat setempat dalam kampanyenya calon gubernur Syed Asagaf menyampaikan dirinya bersama calon wakil gubernur Anderia Serentanubun akan menawarkan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Juru bicara pasangan Santun Hairuddin Tuarita menguraikan tawaran percepatan pembangunan itu disampaikan dalam sejumlah kesempatan kampanye baik pertemuan terbatas maupun gelusukan yang dilakukan oleh calon gubernur Syed Asagaf dan calon wakil gubernur Anderia Serentanubun percepatan pembangunan yang ditawarkan pasangan Syed Asagaf Anderia Serentanubun dengan akronim Santun itu meliputi peningkatan kualitas pendidikan maupun kesehatan serta pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini dalam kampanyenya di Jasiralehitu Kabupaten Maluku Tengah calon gubernur Syed Asagaf menyampaikan visi misi dari pasangan dengan akronim Santun masyarakat antusias menyimak visi misi yang disampaikan karena dalam tawaran percepatan pembangunan intinya adalah meningkatkan kesejahteraan pasangan Santun yang didukung koalisi tiga partai politik yakni Golkar, PKS, dan Demokrat optimis dapat memenangkan Pilgub Maluku 2018 karena program yang ditawarkan senantiasa memihak kepada kepentingan masyarakat Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Saudara tim pemenangan pasangan calon gubernur Murad Ismail dan calon wakil gubernur Bardamas Orno akan menggelar Lomba Goyang Bayi Leo pada tanggal 28 April mendatang di pelataran Patimura Park Ambon Lomba Goyang Bayi Leo yang diikuti puluhan peserta itu sebagai upaya menarik simpati masyarakat sekaligus memperkenalkan pasangan calon gubernur Murad Ismail dan calon wakil gubernur Barnabas Orno Pelaksana kegiatan Lomba Goyang Bayi Leo Jen Formans menyatakan puluhan peserta telah mendaftarkan diri dan akan memperbutkan sejumlah hadiah dan bonus Lomba Goyang Bayi Leo yang digelar tim pemenangan pasangan calon gubernur Murad Ismail dan calon wakil gubernur Barnabas Orno akan digelar pada tanggal 28 April mendatang di pelataran Patimura Park Ambon Jen Formans selaku pelaksana kegiatan menjelaskan Lomba Goyang Bayi Leo yang diikuti puluhan peserta itu sebagai upaya menarik simpati masyarakat sekaligus memperkenalkan pasangan calon gubernur Murad Ismail dan calon wakil gubernur Barnabas Orno Selain itu kegiatan yang diikuti peserta dari kota Ambon dan Maluku Tengah dilaksanakan untuk menghibur masyarakat yang ada di kota Ambon dalam lomba yang diprakarsai tim pemenangan pasangan dengan jargon Bayi Leo kota Ambon juga dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi agar masyarakat lebih dekat dengan pasangan calon gubernur Murad Ismail dan calon wakil gubernur Barnabas Orno kriteria lomba yang ditetapkan adalah dalam gerakan peserta harus terdapat simbol yang mengidentikan pasangan Bayi Leo seperti mengangkat dua jari yang merupakan nomor urut pasangan Murad Ismail Barnabas Orno dengan jargon Bayi Leo Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan sementara itu saudara pasangan calon gubernur Herman Adrian Kudubun dan calon wakil gubernur Abdullah Fanat dengan akronim hebat akan wujudkan Maluku yang adil dan sejahtera dalam berbagai kampanyenya calon gubernur Herman Adrian Kudubun menyampaikan adil dan sejahtera akan diwujudkan di daerah ini melalui semangat gotong royong dalam kampanye pertemuan terbatas dan belusukan yang dilakukan di Sona 1 terutama di kota Ambon pasangan calon gubernur Herman Adrian Kudubun dan calon wakil gubernur Abdullah Fanat dengan akronim hebat senantiasa menyorakan akan mewujudkan Maluku yang adil dan sejahtera calon gubernur Herman Adrian Kudubun menyampaikan adil dan sejahtera akan diwujudkan di daerah ini melalui semangat gotong royong dijelaskan bersama calon wakilnya Abdullah Fanat dirinya akan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih responsif dan akuntabel sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan yang merata mewujudkan Maluku yang adil dan sejahtera dengan semangat gotong royong melalui implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih responsif dan akuntabel merupakan visi dari pasangan dengan akronim hebat calon gubernur Herman Adrian Kudubun menguraikan visi tersebut akan direalisasikan melalui 12 visi diantaranya mewujudkan pemerintahan bersih dan anti korupsi dan pelaksanaan politik anggaran yang merata dan berkeadilan dalam era otonomi pelaksanaan kebijakan politik anggaran yang merata dan berkeadilan harus disinerjikan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih responsif dan akuntabel sehingga tercipta komitmen untuk memberantas korupsi bila dipercaya masyarakat Maluku memimpin daerah ini lima tahun ke depan pasangan calon gubernur Herman Adrian Kudubun dan calon wakil gubernur Abdul Lafanat dengan akronim hebat akan merealisasikan hal tersebut Boy Nahrum Hamsa melaporkan selera hingga tanggal 25 April telah tercatat 19 orang yang menyampaikan bukti dukungan pencalonan perseorangan beserta pemilu 2019 ke KPU Maluku setiap calon harus menyampaikan bukti dukungan minimal 2 ribu dan tersebar pada 6 kabupaten kota sebagian calon beserta perseorangan langsung mengantar berkas sendiri ke KPU Maluku Lutfi Sanaki dan Nono Sampono misalnya langsung mengantar bukti dukungan ke KPU kemarin setelah menyerahkan bukti dukungan pihak KPU akan melakukan verifikasi jika terdapat bukti dukungan ganda calon tersebut akan dikenai sangsi dengan pemotongan dukungan sebanyak 50 orang untuk setiap temuan apabila bukti dukungan yang diserahkan calon memenuhi ketentuan sebanyak 2 ribu dan tersebar pada 6 kabupaten kota KPU baru akan mendaftarkan yang bersangkutan sebagai calon beserta perseorangan pemilihan umum 2019 penegasan tersebut disampaikan penanggung jawab penerimaan bukti dukungan calon perseorangan pemilihan umum 2019 KPU Provinsi Maluku Al-Mudad Sir Sanghaji Sanghaji mengatakan calon perseorangan harus bekerja cepat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan KPU Jika dalam kurun waktu tertentu calon perseorangan tidak dapat memenuhi persyaratan yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan sebagai calon pada pemilihan umum 2019 Kita teliti yang kita penuhi syaratnya adalah apakah mereka menyerahkan itu di atas syarat minimal dukungan dan sebaran atau tidak Jadi minimal dukungannya ada 2 ribu kemudian sebarannya harus di 6 kabupaten kota Dari 19 yang sudah menyerahkan kemudian kita minta supaya diperbaiki ada 11 yang kita kembalikan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen itu lebih banyak berkenaan dengan jumlah yang tidak berkesesuaian antara yang sudah diunggah dalam sistem aplikasi kami atau SIP sistem informasi perseorangan peserta pemilu antara yang sudah diunggah dalam aplikasi dengan hard copy yang diserahkan dalam masa penyerahan Yulis Badonan dan Ham Jatumia meleporkan Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi bersama KPUD Maluku menggelar pembekalan anti korupsi terhadap calon kepala daerah di Maluku Pembekalan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas di Maluku Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur bersama pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara serta tiga pasang calon wali kota dan wakil wali kota Tual hadir dalam acara pembekalan anti korupsi di Ambon Kamis pagi Pembekalan anti korupsi tersebut dilakukan KPK bersama KPUD Maluku Pembekalan anti korupsi yang dilakukan bagi pasangan calon kepala daerah di Maluku bertujuan untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas di Maluku Ketua KPUD Maluku Samsul Rifan Kubangun mengatakan pembekalan anti korupsi yang dilakukan di 15 daerah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 termasuk di Maluku Melalui pembekalan ini KPUD dan KPK berharap pilkada Maluku dapat berlangsung aman dan damai serta berintegritas Saat membuka pembekalan ini PLT Gubernur Seth Sauburwa mengatakan pembekalan anti korupsi bagi calon kepala daerah di Maluku yang dilakukan KPK ini merupakan jalan masuk menuju terciptanya masa depan Maluku yang lebih baik Saat ini masyarakat Maluku membutuhkan pemimpin yang bersih berintegritas dan anti korupsi sehingga bisa membawa Maluku keluar dari kemiskinan Karena yang akan kita pilih pemimpin itu adalah pemimpin yang berkualitas dan berintegrasi dalam rangka pembangun daerah ini ke depan Nah, langkah-langkah yang ditempuh oleh KPK ini tentunya kita selaku pemerintah provinsi Maluku memberikan apresiasi yang sangat tinggi Mudah-mudahan pelaksanaan daripada acara pembekalan ini akan memberikan modifasi dan inovasi baru kepada kita punya calon-calon semua dan kita tahu bahwa calon-calon kita itu adalah mantan-mantan pemimpin dan tentunya mereka pasti akan melakukan ini dengan baik dalam rangka kesiapan mereka memimpin daerah ini di waktu nangkah datang Pembekalan anti korupsi ini diikuti dengan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Deklarasi tersebut melibatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tual Frida Rehman Bambang Yudaswara melaporkan 9 pasangan calon kepala daerah di Maluku hari ini mengumumkan harta kekayaan mereka ke publik pengumuman harta kekayaan 9 pasangan calon kepala daerah di Maluku itu disampaikan dalam Forum Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN yang dilakukan KPK bersama KPUD Maluku Setelah mengikuti pembekalan terkait anti korupsi 9 pasangan calon kepala daerah di Maluku mengumumkan harta kekayaan mereka ke publik 9 calon kepala daerah tersebut masing-masing 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara dan 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tual dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku yang menempati urutan pertama harta kekayaan terbesar yakni pasangan Said Asagaf dan Andre Renta Nubun keduanya memiliki harta kekayaan mencapai 26 miliar rupiah lebih dan 6 miliar rupiah lebih sementara pasangan calon umurat Ismail Barnabas Orno menempati urutan kedua dengan total harta kekayaan yang dimiliki sebesar 11,4 miliar rupiah lebih dan 1,6 miliar rupiah lebih sedangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Herman Kudubun Abdullah Fanat memiliki harta kekayaan masing-masing sebesar 3,1 miliar rupiah lebih dan 391 juta rupiah lebih penasehat KPK Muhammad Sani Arafah mengatakan deklarasi LHKPN yang dilakukan bagi sembilan pasangan calon pilkada di Maluku bertujuan untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas melalui deklarasi ini diharapkan pasangan calon kepala daerah di Maluku dapat melaksanakan pesta pilkada secara demokratis Jujur, aman, dan damai untuk menunjukkan pemerintah yang berintegritas kita butuh paling tidak kita satu, supaya berintegritas dan itu kita dorong salah satunya misalnya dengan kewajiban kita berintegritas kekayaan LHKPN kemudian juga kita selesai misi-misi perwaksanaan perjalanan yang sesuai dengan ketatuan yang dilakukan selain tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggaran negara LHKPN yang dilakukan KPK bersama KPUD Maluku enam pasangan calon bupati wakil bupati Maluku Tenggara dan pasangan wali kota dan wakil wali kota Tual juga mengumumkan LHKPN mereka ke publik hari ini Frida Rehman, Bambang Yudha Suara melaporkan Kementerian Agama terus mendorong jajarannya untuk menjadi ujung tombak menciptakan kamp tipmas menjelang pilkada 2018 dan pemilu legislatif 2019 Peran tokoh agama dan jajaran Kementerian Agama dibahas dalam rapat koordinasi penguatan fungsi agama dalam pembangunan nasional yang berlangsung kemarin di Ambon Rapat koordinasi ini hanya dilaksanakan pada 5 provinsi di tanah air Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Muhammadiyah Amin minta kepada ASN di Kementerian Agama untuk terus memberikan bimbingan kepada ormas-ormas agar mereka berperan memerangi berita bohong berduan sasara di media sosial Dirjen minta agar jajaran Kementerian Agama terus berperan agar rumah ibadah tidak dijadikan sebagai sarana menggalang massa dalam menghadapi perhelatan politik Anggung jangganji sekarang tentang penggunaan masjid sebagai tempat politik ada 9 surat menteri agama tentang penggunaan rumah ibadah rumah beda itu jangan berpikir bahwa hanya masjid usallah termasuk di dalam gereja dan seterusnya semua rumah ibadah nah harapan kami jangan dibawa ke masyarakat itu ke persoalan politik di masjid ya jadi itu harapan kami Yulis Padaunan dan Lama Runga melaporkan kita beralih ke informasi lainnya sodara ujian akhir madrasa iptidaya berstandar nasional UAMBN untuk wilayah kabupaten dan provinsi di Maluku berlangsung hari ini UAMBN yang berlangsung di rayon 5 diikuti 173 peserta pembukaan ujian akhir madrasa berstandar nasional untuk tingkat madrasa iptidaya dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Jabri Kabalmai pembukaan berlangsung di madrasa iptidaya Negeri 5 Maluku Tengah Tulehu Kepala Min 5 Ahmad Segnun sebagai Ketua Panitia Penyelenggara UAMBN mengatakan Min 5 sebagai rayon berafiliasi dengan 7 sekolah lainnya 7 sekolah yang berafiliasi dengan Min 5 yakni Miss Alhidayah Liang 45 siswa peserta ujian Darus Sakkalain Hila 33 siswa Miss Ulupaha Said 11 siswa Miss Anasaria Larike 8 siswa Miss Alfarizi Liang 13 siswa Miss Alhairat Liang 5 siswa dan Alhilal 29 siswa sedangkan Min 5 mengikut sertakan 29 siswa sehingga jumlah secara keseluruhan 173 peserta Seknon yakin siswa mereka akan meraih hasil yang menggembirakan hal itu karena sejak 3 bulan jelang ujian para guru telah melakukan persiapan siswa Jadi untuk kesiapan anak-anak didik di madrasa iptidaya Negeri 5 Maluku Tengah ini saya tidak khawatir karena muatan-muatan mereka anak-anak sudah cukup matang Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Jabri Kabalmai minta peserta menjawab soal ujian dengan mengedepankan kejujuran Semua kabupaten kota kan sudah selesai terkecuali Maluku Tengah ini karena bersamaan dengan ujian jadi ujian yang dilaksanakan oleh madrasa aliyah terus majas senawiyah jadi mereka mungkin undur waktu Ujian berlangsung 3 hari dengan mata pelajaran yang diujikan yakni Quran Al-Hadis Fikih Sejarah Kebudayaan Islam, Akhidah Akhlak dan Bahasa Arab Pelaksanaan ujian dipantau langsung pemantau dari kantor wilayah Kementerian Agama Maluku Hamjah Tomia melaporkan Sementara itu sudah pelaksanaan ujian nasional kertas pensil di SMP Advent Maluku hari ini berakhir selama 4 hari pelaksanaan ujian berlangsung tidak ditemui kendala 12 siswa peserta ujian nasional berbasis kertas pensil di SMP Advent Maluku tahun 2018 diikuti 12 siswa dari 13 siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian selama 4 hari berlangsung ujian nasional berbasis kertas pensil di sekolah ini berjalan aman dan lancar satu peserta di sekolah ini tidak hadir pada ujian berlangsung karena ikut keluarga ke Surabaya Jawa Timur 12 siswa peserta ujian ini menempati satu ruangan hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan ujian dengan mata pelajaran yang diuji adalah IPA para siswa terlihat teliti menyelesaikan soal ujiannya dengan baik diharapkan para peserta ini bisa lulus dengan 100% Kepala SMP Advent Maluku Masila mengungkapkan jumlah peserta UNKP di SMP Advent menurun tahun ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 27 menjadi 13 siswa Masila menuturkan menurunnya jumlah siswa yang masuk di lembaga yang dipimpinnya tidak menyurutkan lembaga pendidikan itu dalam membina dan mendidik anak bangsa dengan harapan bisa berkualitas dan sejajar dengan anak-anak lainnya Masila menyatakan tahun depan pihaknya akan melaksanakan ujian berbasis komputer Rahmala Tukosina, Hamza, Cak Tamaila melaporkan Sementara itu saudara pelaksanaan ujian nasional sejak hari pertama hingga hari terakhir di SMP Negeri 1 Amun berjalan lancar 224 siswa yang terdaftar mengikuti ujian nasional berbasis kertas pensil satu orang diantaranya berhalangan hadir karena alasan sakit Pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas pensil di SMP Negeri 1 Amun sejak hari pertama hingga hari terakhir berjalan lancar Dari 224 siswa yang terdaftar mengikuti ujian nasional itu satu orang diantaranya berhalangan hadir karena menjalani perawatan di rumah sakit Kepala SMP Negeri 1 Ambon Nyonya Sinpati menyebutkan siswa yang berhalangan hadir karena alasan sakit akan mengikuti ujian sesulan pada bulan Mei mendatang untuk pelaksanaan ini kami punya jumlah siswa ada 224 siswa tahun ini yang mengikuti ujian dan pelaksanaan sampai hari terakhir ini diikuti oleh 223 siswa karena yang satu berhalangan karena sakit sementara dirawat di rumah sakit jadi yang berhalangan hadir ini berdasarkan pos itu maka dia akan mengikuti ujian sesulan nantinya pada tanggal 8 dan tanggal 9 Mei 2018 Kepala SMP Negeri 1 Ambon Nyonya Sinpati yakin hasil ujian nasional kali ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya keyakinan ini didasarkan atas berbagai penguatan yang dilakukan sebelumnya yakni pementapan, simulasi maupun ujian sekolah Abu Sawabawa John Ralahalo melaporkan 26 siswa SMP Saferius Paso mengikuti ujian nasional berbasis komputer di SMP Katolik Kota Ambon selain SMP Saferius Paso juga ada siswa SMP Santo Andreas yang mengikuti UNBK di sekolah tersebut 26 siswa SMP Saferius Paso yang ikut ujian nasional berbasis komputer tahun ini telah disiapkan secara baik oleh pihak sekolah selain pemantapan pada bidang studi yang diuji dalam ujian nasional seluruh siswa kelas ujian juga diberi penguatan iman selama persiapan ujian berlangsung hal ini disampaikan Kepala SMP Saferius Paso Pastor Yosef hari ini di Ambon Kami dari SMP Saferius Paso mempersiapkan anak-anak ini dari baik dari segi akademik maupun dari segi spiritual dan keturbadian dari segi akademik itu dibuat pengayaan-pengayaan pendalaman-pendalaman materi seputar mata pelajaran UNBK dari segi spiritual kami menampingi mereka dalam doa dan permenungan juga dalam perayaan-perayaan ekaristik siswa juga diarahkan untuk menjalani 9 hari novella siswa juga diarahkan oleh para guru dalam menata semangat melalui pertemuan bersama dengan para guru sebelum dan setelah jam sekolah semuanya itu dalam rangka mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer UNBK ini selain berguna bagi siswa juga sekaligus melatih guru dalam penguasaan ilmu dan teknologi di SMP Katolik Kota Ambon selain siswa sekolah itu juga ada afiliasi siswa dua sekolah lainnya yaitu SMP Saferius Paso dan SMP Santo Andreas Ahuru Otis Kota Dini Andre Uktol Seha melaporkan 446 siswa SMP Negeri Sembilan Kota Ambon tahun ini mengikuti ujian nasional selama ujian berlangsung tidak dijumpai kendala apapun di sekolah dimaksud pelaksanaan ujian nasional di SMP Negeri Sembilan Kota Ambon mulai dari hari pertama hingga hari terakhir hari ini berjalan aman dan lancar seluruh siswa antusias ikut ujian nasional hingga hari terakhir di SMP Negeri Sembilan Kota Ambon terdapat 446 siswa kelas ujian yang terdaftar mengikuti ujian nasional tahun ini sebanyak 24 ruang kelas digunakan untuk ujian nasional di sekolah itu ujian nasional masih dilaksanakan dengan berbasis kertas pensil sementara pengawasan dilakukan secara silang oleh guru SMP Negeri 20 dan SMP Negeri 13 Kota Ambon Kepala SMP Negeri Sembilan Kota Ambon Nyonya Lely Harmusial Dias mengatakan seluruh siswa kelas ujian di sekolah itu telah disiapkan secara baik sejak Oktober tahun lalu persiapan bukan saja difokuskan pada mata pelajaran yang diuji dalam ujian nasional tetapi juga yang diuji dalam ujian sekolah berstandar nasional selain pemantapan juga dilakukan try out guna mengetahui daya serap siswa terhadap seluruh mata pelajaran yang telah diterima sejak kelas 7 hingga kelas 9 hasilnya cukup memuaskan dengan hasil yang memuaskan itu Kepala SMP Negeri Sembilan Kota Ambon Nyonya Lely Harmusial yakin seluruh siswa kelas ujian di sekolah itu akan lulus 100% kendati begitu sekolah tetap fokus pada ujian nasional mengingat hasil ujian nasional ini sangat menentukan kelanjutan pendidikan masing-masing siswa Olehnya itu menjelang ujian nasional tahun ini seluruh siswa di sekolah itu diminta untuk serius dalam mempersiapkan diri agar dapat mencapai hasil yang maksimal Otis Kota Dini dan Andre Uktosea melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Sebanyak 73 mahasiswa Stikes Usada Maluku mengambil Sumpah Profesi Nurse Kamis Pagi Mereka merupakan mahasiswa angkatan ketiga pada program studi Profesi Nurse Tahun 2018 73 mahasiswa program studi Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Usada Maluku yang diambil Sumpah Profesi merupakan mahasiswa angkatan ketiga Tahun 2018 Pengambilan Sumpah Profesi Nurse dilakukan sebelum mereka turun ke masyarakat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh Pembina Yayasan Stikes Usada Maluku Hamdan Tuni berharap mahasiswa program studi Nurse nantinya dapat menerapkan ilmu kesehatan di tengah-tengah masyarakat Mereka juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yakni membuka klinik kesehatan dan lain sebagainya Ada yang tadi para lulusan pengambilan Sumpah tadi kita mengharapkan yang melalui Stikes kita mengimbangkan desa-desa apakah bikin klinik kertan misalnya permasi punya ketung bikin tanaman obat itu kan dana diku yang sudah disediakan ketung motivasi dulu jangan berbara TNS Pengambilan Sumpah 73 mahasiswa Profesi Nurse Stikes Usada Maluku disaksikan orang tua wali Stikes Usada Maluku telah melakukan berbagai pelatihan dan bimbingan bagi mahasiswa program studi Nurse sebelum turun ke masyarakat pelatihan dan bimbingan itu untuk memiliki sertifikat kompetensi diharapkan Profesi Nurse yang diperoleh dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pasien serta tetap menjaga etika dan moral sebagai perawat Minggu Snoya dan Lamarunga melaporkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan membuka Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Taruna CP Catar Tahun Akademik 2018-2019 Untuk Tahun Akademik 2018-2019 Taruna Taruni akan diterima dan dididik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebanyak 2.000 orang di seluruh Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan mengelola program Pendidikan Transportasi Darat dan Perkeret Apian Program Pendidikan Transportasi Laut dan Program Pendidikan Transportasi Udara Diharapkan nantinya putra-putra terbaik bangsa akan menjadi mengawaki jahat di atas terutama seperti tadi disampaikan dari Kambon bahwa tenaga ahli teknis itu sangat kurang seperti kita ketahui di Kambon ini ada 13 bandara karena itu belum terawaki secara profesional sehingga program pendidikan ini merupakan sudah bisa menjadikan kompetensi pandang-pandang itu untuk Tahun Akademik 2018-2019 sebanyak 2.000 putra-putri akan direkrut untuk dididik sebagai Taruna Taruni yang siap pakai seleksi penerimaan calon Taruna Taruni atau Sipen Catar dilakukan melalui 2 pola yaitu pembibitan dan jalur reguler pendaftaran dilakukan secara online dan untuk tahun ini Provinsi Maluku dijadikan salah satu lokasi seleksi penerimaan calon Taruna Taruni Sipen Catar perhubungan Kepala Bagian Umum dan Sekretariat BPSDM perhubungan Sindu Rahayu menyatakan pendaftaran pola pembibitan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 April sementara jalur reguler dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2018 Jadi tahun ini kita membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa Indonesia kami menyediakan 2.676 formasi yang bisa diisi melalui pola pembibitan pola pembibitan itu ada 2 pola pembibitan sementerian perhubungan dan pola pembibitan daerah Dijelaskan dalam pola pembibitan yang dinyatakan lulus dapat menempuh pendidikan dan bila selesai secara otomatis akan menjadi CPNS sementara yang melalui jalur reguler seluruh lulusannya dipersiapkan berkarir di perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi Boy Nahrum Ongen Limba melaporkan kita berada ke informasi lainnya sebanyak 73 mahasiswa stiket Susada Maluku mengambil sumpah profesi nurse kami sepagi mereka merupakan mahasiswa angkatan ketiga pada program studi profesi nurse tahun 2018 untuk tahun akademik 2018-2019 badan pengembangan sumber daya manusia BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan membutuhkan 2.000 putra-putri di seluruh Indonesia yang akan dididik menjadi taruna-taruni mereka akan dididik pada 3 program pendidikan yaitu program pendidikan transportasi darat dan perkereta apian yang meliputi 12 program kami dari badan pengembangan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa ini untuk bergerak dalam dunia kerja di bidang perkereta apian walaupun perkereta apian itu sebagian besar masih ada di Pulau Sumatera, Jawa dan lagi di Selawesi dan mungkin akan juga dibangun di daerah Papua tapi kita juga memberikan kesempatan bagi putra-putri ini untuk bekerja bekerja di seluruh Indonesia ini jadi tidak hanya di Maluku ini saja tapi juga nanti apabila masuk ke sekolah kami maka mereka bisa bekerja di seluruh Indonesia jadi ibaratnya putra-putra Maluku bisa berkiprah di dunia transportasi di Indonesia Pendidikan transportasi laut juga akan menerima putra-putri di seluruh Indonesia untuk dididik menjadi taruna-taruni yang profesional di 2018 ini BPSDM, Kementerian Perhubungan membuka pendaftaran untuk program pembibitan program pembibitan ini dimaksudkan untuk merekrut pemuda-pemudi terbaik dari negara yang kita cintai ini untuk nantinya direkrut sebagai ASN kita ketahui bersama bahwa sekarang pemerintah yang kencar-kencarnya untuk membangun pelabuhan membangun kapal nah ini perlu adanya SDM perlu adanya diawali oleh orang-orang yang benar-benar berkompetensi sehingga dari awal kita bekerja sama dengan handpan untuk mendapatkan kuota daripada penerimaan menjadi ASN ini sementara untuk pendidikan transportasi udara meliputi 13 program Boy Nahrum Ongen Limba melaporkan sementara itu saudara seni dan budaya merupakan media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan sosial menghadapi pemilu serentak tahun 2018 pagelaran seni dan budaya selain menghibur juga menyampaikan berbagai pesan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berdaulat KPUD Buru Selatan misalnya melakukan sosialisasi pemilu damai melalui pagelaran seni dan budaya melalui pagelaran seni dan budaya yang digelar KPU Buru Selatan KPU menggelar lomba goyang tobelo yang bercirikan pakaian dan beragam jenis tarian khas Maluku kegiatan yang berlokasi di alun-alun kota 6 roli Sabtu Siang antusias diikuti masyarakat di sana sebagai bentuk upaya menyukseskan pemilu sejumlah tarian tradisional Buru Selatan dipentaskan dalam pagelaran seni dan budaya tersebut Ketua KPU Buru Selatan Said Sabi mengatakan pagelaran seni dan budaya merupakan agenda KPU seluruh Indonesia tujuannya guna mewujudkan pemilu berdaulat dalam menyukseskan pemilu serentak 2019 kegiatan ini diikuti dan dihadiri pengurus partai politik peserta pemilu dan masyarakat Said Sabi berharap masyarakat yang namanya telah terdaftar sebagai pemilih dapat menentukan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia yang baik dari 6 roli kontributor RN Stasi Jawa melaporkan Saudara renovasi IPTEC Kepulauan menjadi fokus perhatian Fakultas Teknik Unpati saat ini IPTEC berdimensi Kepulauan ini menjadi topik seminar nasional yang dibahas bersama narasumber dari beberapa universitas ternama dan lembaga penerbangan dan antariksa nasional 8 Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura Prof. Dr. Efri Upasa menyatakan Fakultas Teknik saat ini mengembangkan pendekatan ilmu archipelago engineering atau teknik kepulauan Teknik kepulauan ini tidak saja menyangkut aspek teknik namun berdampak pada aspek-aspek lain seperti sosial dan kesejahteraan Hal ini diakui di Upasa di salah seminar Teknik Kepulauan dengan tema inovasi IPTEC Kepulauan menjawab tantangan kemandirian bangsa Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Institut Teknologi 10 November ITS Hang Tuah dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 Fakultas Teknik saat ini membuka diri dalam upaya mengembangkan mutu pendidikannya Guna mendukung pengembangan mutu pihak Unpati juga akan mengirim sejumlah dokter ikuti pelatihan di damen perusahaan kapal terkenal di Belanda Diharapkan dari hasil pelatihan ini para dokter kembali menyumbangkan ilmu di Unpati Dekan akan kirim beberapa staff untuk training disana dan disana sangat apa namanya disana sangat welcome sekali untuk menerima, untuk melatih tenaga-tenaga dosen dan teknisi yang ada disini untuk kirim pesanan untuk pelatihan disana sehingga mereka pula mereka bisa kembangkan kapal disini Sementara salah satu narasumber Profesor I. Ketut Arya Priya Utama Guru Besar Teknik Perkapalan Institut Teknologi 10 November ITS menyatakan saat ini bangsa Indonesia menghadapi persoalan ketersediaan energi untuk itu pihaknya berpikir merancang kapal dengan struktur ringan namun kuat hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghemat bahan bakar Melki Latusawo Lesarlas Polaman melaporkan Saudara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan mengajak putra-putri meraih masa depan gemilang melalui program pendidikan yang dikelola yakni transportasi darat dan pekerjaan transportasi laut serta transportasi udara pemuda-pemudi diajak bergabung menjadi insan perhubungan yang profesional untuk tahun akademik 2018-2019 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan membutuhkan 2.000 putra-putri di seluruh Indonesia yang akan dididik menjadi taruna-taruni Mereka akan dididik pada 3 program pendidikan yaitu program pendidikan transportasi darat dan perkereta apian yang meliputi 12 program Kami dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa ini untuk bergerak dalam dunia kerja di bidang perkereta apian walaupun perkereta apian itu sebagian besar masih ada di Pulau Sumatera, Jawa dan lagi di Sulawesi dan mungkin akan juga dibangun di daerah Papua tapi kita juga memberikan kesempatan bagi putra-putri ini untuk bekerja bekerja di seluruh Indonesia ini jadi tidak hanya di Maluku ini saja tapi juga nanti apabila masuk ke sekolah kami maka mereka bisa bekerja di seluruh Indonesia jadi ibaratnya putra-putri Maluku bisa berkiprah di dunia transportasi di Indonesia Pendidikan transportasi laut juga akan menerima putra-putri di seluruh Indonesia untuk dididik menjadi taruna-taruni yang profesional Di 2018 ini BPSDM, Kementerian Perhubungan membuka pendaftaran untuk program pembibitan program pembibitan ini dimaksudkan untuk merekrut pemuda-pembudi terbaik dari negara yang kita cintai ini untuk nantinya direkrut sebagai ASN kita ketahui bersama bahwa sekarang pemerintah yang kencar-kencarnya untuk membangun pelabuhan, membangun kapal nah ini perlu adanya SDM perlu adanya diawali oleh orang-orang yang benar-benar berkompetensi sehingga dari awal kita bekerja sama dengan penpan untuk mendapatkan kuota daripada penerimaan menjadi ASN ini sementara untuk pendidikan transportasi udara meliputi 13 program Boi Nahrum Ongen Limba melaporkan Saudara guna memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait pelaksanaan tugas sebagai tenaga penolong di perairan secara efektif kantor SAR Ambon menggelar pelatihan pertolongan di perairan Kegiatan pelatihan pertolongan di perairan bagi potensi kantor pencarian dan pertolongan Ambon ini dilaksanakan Rabu kemarin dan akan berlangsung selama 5 hari pelatihan ini merupakan bentuk pembelajaran awal untuk memberikan bekal pengetahuan keterampilan kepada para peserta mempersiapkan diri saat melaksanakan tugas operasi mencari dan menolong korban ketika terjadi kecelakaan di perairan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon Hendra Oktri mengatakan Indonesia adalah salah satu anggota Internasional Sivil Aviation atau anggota penerbangan sipil internasional Olehnya wajib menyiapkan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan bagi sektor transportasi laut dan transportasi udara Dikatakannya tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertambah luas dengan melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dan musibah lainnya Kegiatan pelatihan ini diikuti 40 peserta terdiri dari TNI, Polri, dan instansi terkait diantaranya Bakamla, KSOP, Dinas Perhubungan, Tagana, dan BBBD Kota Ambon Narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan ini dari Badan Sar Ambon dan juga dari Badan Sar Nasional Untuk tahun ini kantor penjadian dengan pertolongan Ambon untuk mengadakan pelatihan potensi di perakhiran maksudnya yang sudah dikatakan ini adalah untuk mengguna potensi yang ada di kantor Ambon ini dalam arti ini instansi KKI atau LSTM untuk mempunyai kerampilan dalam penanganan musibah di perakhiran Sejumlah materi yang disampaikan diantaranya tentang metode pertolongan di air, self rescue, praktek bantuan hidup dasar, dan praktek pertolongan di air Untuk praktek nantinya akan dilaksanakan di pantai Natsepa Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pencarian dan pertolongan terhadap korban di perairan Krisensi Pahelut, Kurniawan, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.